Ada salah satu sahabat yang menyatakan di kolom komentar bahwasannya beliau budidaya ikan nele di segmen pembesaran dengan menggunakan pakan alternatif CCM. Hasilnya, 100 kg pakan alternatif CCM mendapatkan 25 kg daging ikan nele. Jadi beliau simpulkan ini FCR-nya 1 banding 4. Ini ada kemungkinan saat memelihara ikan nele di akhir budidaya alias mengurus ikan nele sortiran terakhir. Kalau sortiran pertama kedua kayaknya nggak mungkin juga sih 1 banding 4. Pastinya lebih kecil daripada itu. Artinya, 1 kg daging ikan nele dihasilkan dari habisnya pakan alternatif CCM 4 kg. Pakan alternatif CCM ini beliau dapatkan dengan harga Rp2.700 per kg. Sementara harga ikan nele konsumsi di daerah beliau itu di harga Rp17.500 per kg. Saya tanya balik ke beliau, menurut hitungan Anda, apakah Anda ada profitnya atau dapat keuntungannya? Kata beliau jelas masih ada keuntungan kan? Kalau tidak ada keuntungan, mungkin usaha ini sudah sejak lama beliau tinggalkan. Buktinya sampai saat ini beliau masih berjalan. Mari kita hitung bersama secara hitung-hitungan di atas kertas. Apakah beliau masih mendapatkan keuntungan dengan progres usaha yang dijalani saat ini? Dan berapa keuntungannya? Untuk membesarkan ikan nele sampai konsumsi, beliau menggunakan pakan alternatif CCM. Untuk kalian yang belum tahu atau belum paham apa itu CCM, pakan alternatif CCM adalah pakan alternatif jenis daging yang digiling. Bisa daging ayam, bisa juga jenis daging yang lainnya. Dan biasanya digiling semuanya dari mulai daging, bulu, tulang, dan lain sebagainya semuanya digiling. Tidak ada yang dibisahkan. Itu namanya pakan alternatif CCM. Pakan alternatif CCM ini beliau dapatkan dengan harga Rp2.700 per kg. Sementara FCR yang didapat itu 1 banding 4. Mungkin kalau sedang ngurus ikan nele sortiran terakhir, ya kita ambil hitungan terjeleknya saja. Sementara harga jual ikan nele di tempat beliau itu Rp17.500 per kg. Kalau 1 kg ikan nele konsumsi dihasilkan dari habisnya pakan CCM 4 kg berarti Rp2.700 dikali 4. Sama dengan Rp10.800. Sementara harga jual ikan nele konsumsi di daerah beliau itu di angka Rp17.500. Berarti tinggal kita kurangi saja. Rp17.500 dikurangi Rp10.800 untuk harga pakan CCM ini. Hasilnya sama dengan Rp6.700 kurang lebih sisanya. Ini menurut hitungan kalkulator di atas kertas. Kalau saja pakan ini diolah mungkin akan ada biaya lagi. Juga belum biaya yang lain-lainnya. Tapi ingat ini perhitungan terjeleknya yaitu FCR 1 banding 4. Gak mungkin kalau di awal FCR segini terus. Pastinya FCR 1 banding 4 ini di penghujung budidaya saat mengurus ikan nele terakhir. Atau ikan nele sortiran terakhir yang gak centet atau kuntet. Bagaimana kalau FCR di awal budidayanya itu 1 banding 2. Lalu di pertengahan budidaya FCRnya 1 banding 3. Saya rasa masih ada keuntungan. Selebihnya saya pasrahkan kepada netizen terutama yang pernah mengalami hal serupa. Di beberapa video yang sudah saya bagikan kepada kalian bahwasannya jika kalian budidaya ikan nele di segmen pembesaran dengan pakan alternatif. Jangan pernah menanyakan hitungan FCR. Jelas akan kalah dari segi FCR. Kalau kita menggunakan pakan alternatif. Sebab dengan menggunakan pakan pabrikan yang bagus saja untuk mendapatkan FCR 1 banding 1 itu sangat sulit. Kalau bukan faktor hoki atau lagi beruntung. Dengan pakan pabrikan itu rata-rata FCR 1 banding 3 atau 1 banding 5. Dengan pakan alternatif dapat FCR 1 banding 2 saja itu sudah bagus. Buktinya sahabat yang bercerita tentang alur budidayanya yang mendapatkan FCR 1 banding 4 masih ada keuntungan. Sebab dengan pakan alternatif ini dari segi FCR kita kalah. Namun menang dari segi HPP yaitu harga pokok produksi. Yang mana harga pakan alternatif ini jauh lebih murah ketimbang pakan pabrikan. Pakan menjadi hal penting dalam hitungan profit atau keuntungan dalam beternak atau berbudidaya. Jika seorang pembudidaya mampu menekan biaya pakan dengan mencari solusi kreatif dan berinovasi dalam mencari pakan alternatif maka dia akan menjadi juaranya. Jika kita beternak atau berbudidaya hanya mengandalkan pakan pabrikan saja tanpa mau capek atau kreatif berinovasi mencari bahan pakan alternatif dan meraciknya sangat tipis kemungkinan untuk meraih profit dan keuntungan yang besar. Terima kasih telah menonton!